Intro Akhirnya Irrawati tersangka Kasus dugaan korupsi dana program pemberantasan Buta Aksara Al-Quran Di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Angkara 2012 Yang diduga merugikan negara sampai 1,1 miliar rupiah Dari nilai angkaran sekitar 3,2 miliar rupiah Resmi pada hari ini ditahan oleh Kejati Jambi Rabu 22 April siang Elan Suherlan selaku Aspidsus Kejaksaan Tim di Jambi Mengatakan kepada awak media Yang ramai memburu informasi Telah melakukan proses penahanan tersebut Bahwa penahanan Irrawati dilakukan Guna mempercepat proses penyelesaian perkara Menjelangkan 90% proses penyelesaiannya Itu untuk lebih bercepat Kita lakukan penahanan kepada yang bisa budak Lampasus apa pak? Apa? Lampasus apa ya? Untuk kita benar korupsi GBA 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 Masa dengannya berusia Penudiannya sekitar 1,1 miliar rupiah Jadi nilai anggaran? 2,2 miliar rupiah 3,2 miliar rupiah Apa hal ini kalian bisa melakukan penuh rupiah? Ada Saudara Ed Syambi ya pak beliau pernah disamir tadi kan sudah kita lakukan periksaan dari sehatan dan itu tidak ada masalah nanti bisa dilakukan penahanan insyaallah sehat kesan kau kok kerapi pas saat di periksa kenapa? kok kerapi pas saat di periksa waktu santai ya ini kan untuk percepat kan, untuk percepat juga kita juga ada khawatir ya siapa tahu kan ada malik andir dan sebagainya terus menilakan barang itu dan sebagainya yang jelas adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara ini penyelesaian perkara ini Bukan hanya itu saja selain Ernawati dalam kasus korupsi di sedik tersebut pihak kejati Jambi juga sudah menetapkan tersangka lainnya Idham Khalid namun dalam hal ini ada yang terlihat unik pasalnya saat ini tersangka Ernawati diperkirakan sedang hamil pihak kejati sudah mendatangkan dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap kandungannya dari Kota Jambi Jambi 28 TV melaporkan terima kasih